Pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat, Tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas Polsar Bungo, Polsek TNI BPBD Bungo dan masyarakat, melakukan pencarian dengan dua metode terhadap lansia atau nenek yang tenggelam di sungai Hulu Batal Tebo. Pencarian dengan dilakukan dua metode, di mana metode pertama, tim melakukan penyisiran sungai dengan menggunakan perahu rating. Metode kedua, tim melakukan pencarian di tepi sungai melalui jalur darat. Dan pada pukul 8.15, pencarian Tim Sargabungan membuahkan hasil. Korban atas nama Gamina, 75 tahun, ditemukan dalam keadaan selamat di tepi sungai dengan jarak kurang lebih 10 km dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemas dan dievakuasi oleh Tim Sargabungan menuju Puskesmas Limbur. Korban atas nama Halimah umur 76 tahun telah ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar sungai Hulu Batal Tebo. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian dibawa ke rumah keluarga. Unsur yang terlibat itu ada Basarnas, TNI Polri, BPBD, Damkar, dan warga sekitar. Pada pukul 10.30 setelah korban dievakuasi menuju Puskesmas, Tim Sargabungan melakukan briefing penutupan operasi Sar, dan tim kembali ke kesatuan masing-masing. Dari Kabupaten Bunga Jambi, Tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.